Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Seperti diketahui bahwa bendara umum PBNU hadiri sidang kasus korupsi Katanya seribu GB Ansor dan juga Banser turun gunung Seribu GB Ansor dan juga Banser NU mengawal sidang perkara tindak bendera korupsi di pengadilan negeri tipikor Banjermasin Pengawalan tersebut diklaim sebagai aksi solidaritas dan untuk memberikan dukungan moral terhadap bendara umum PBNU Mardhani Maming Yang menjadi saksi di persidangan terdakwa mantan kepala dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Duyono Putra Hadi dalam kasus suap izin tambang di Tanah Bumbu Kesaksian Mardhani dalam kapasitasnya sebagai mantan bupati Tanah Bumbu ketika terdakwa sebagai anak buahnya menjadi kepala dinas ESDM Tanah Bumbu yang kini didakwa menerima suap Disamarkan dalam bentuk utang dari mantan dirut PT. PCN Almarhum Henry Sotio terkait dengan pengalian isu izin usaha tambang Sementara itu Kapolresta Banjermasin Kombes Pol Sabana mengatakan untuk mengamankan jalannya persidangan Polresta Banjermasin menurunkan 300 personel Kami mengarahkan 300 personel dibantu juga dari Polda Kalsel untuk mengamankan jalannya persidangan Dirinya juga mengungkap apresiasi dan terima kasih kepada masa dari NU Karenanya mampu untuk sama-sama menjadi situasi aman dan kondusif selama persidangan Bahkan masa yang berada di areal luar gedung tipikor Banjermasin juga bisa tertip dan tidak mengganggu lalu lintas Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan pengamanan masa tetap mengedepankan sikap ramah dan humanis Sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Kapolda Kalsel Irjen Polrikuanto Terlebih saat ini merupakan bulan Ramadan, masyarakat diimbau agar saling menghargai kekusukan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah Gibayansor Kalsel Teddy Suriana menyampaikan Terima kasih kepada aparat kepolisian yang telah mengamankan jalannya persidangan Hingga masa yang hadir juga bisa tertip NU Jawa Timur namun meminta PBNU untuk tidak jadi bemper Kasus Mardani Maming Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Abdus Salam Sohib mendorong PBNU bersikap dewasa Sekaligus memberikan kesempatan kepada jejaran pengurus untuk tunduk pada aturan hukum Pernyataan pengasuh PONPES, Mambaul, Ma'arif, dan Nanyar Jombang itu berkaitan dengan kasus hukum Yang menjerat Mardani Maming, Bendahara Umum PBNU Mardani merupakan saksi dalam persidangan dugaan swap izin usaha tambang Dengan terdakwa mantan kepala dinas SDM Tanah Bumbu, Duyono Putrohadi Dalam dua kali persidangan ia mangkir Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Banjarmasin, Kalsel pun melakukan pemanggilan paksa Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Dengan jalan menaati aturan hukum yang berlaku Sehingga NU benar-benar menjadi bagian dari penjaga moral bangsa Abdul Salam juga meminta Mardani tidak menjadikan NU sebagai bemper NU yang didirikan para ulama katanya tidak pernah membenarkan warganya untuk menyalahi hukum Mardani Hamaming disebut-sebut terlibat korupsi tambang di Tanah Bumbu Terdakwa kasus dugaan korupsi peralian izin usaha pertambangan atau IUP Ex-Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Duyono Putrohadi Sutopo Menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamaming Kuasa hukum Duyono Isnaldi mengatakan bahwa Mardani merupakan orang yang layak untuk dimintai pertanggung jawaban hukum Isnaldi menyatakan keterlibatan Mardani dalam suratnya kepada KPK Dalam surat itu Isnaldi mengatakan kelayannya memohon keadilan dan tindak lanjut kasus tersebut Atas perintah dari Bupati dan juga adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalihan IUP Seharusnya Mardani Hamaming dimintai oleh pertanggung jawaban secara pidana Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan Bupati yang bertanggung jawab Tulis Isnaldi dalam surat yang salinanya diperoleh dari Redaksi Tempo pada Kamis 7 April Setidaknya bersama-sama atau Bupati selaku intelektual dider yang menyuruh melakukan Isnaldi mengatakan kasus ini bermula dari peralihan izin usaha pertambangan Dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cip Tanusantara Di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011 Saat itu Mardani masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu Duyono juga mengaku diperkenalkan kepada Direktur Utama PT PCN Henry Sutio oleh Mardani Henry saat ini sudah meninggal Dalam perkenalan tersebut menurut Isnaldi Mardani yang merupakan politikus dari BDIP Meminta kliennya untuk mengurus dan menyelesaikan proses pengalihan dari IUP operasi produksi tersebut Proses pengalihan tersebut pun berakhir dengan keluarnya surat keputusan yang kemudian ditandatangani oleh Mardani Hamaming Terdakwa membantu PCN semata-mata menjalankan perintah atasan yaitu Bupati Tulis Isnaldi dalam surat tersebut Terdakwa tidak dapat mengambil keputusan apapun tanpa perintah dan persetujuan atasannya yaitu Bupati Sepatutnya Bupati yang menandatangani SK pengalihan itu juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana Hingga saat ini menurut Isnaldi Mardani belum tersentuh jerat hukum Justru Duyono yang dijerat oleh Kejaksaan Agung Menurut Isnaldi Duyono didakwa melakukan korupsi karena peralihan IUP itu melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Selain itu Duyono juga diduga menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari PT PCN Menurut dia uang tersebut merupakan pinjaman dari almarhum Henry Sutio Uang yang diterima terdakwa dari Henry Sutio merupakan pinjaman dengan perikatan keperdataan yang sah sebesar 10 miliar rupiah Yang rollover hingga 27 miliar rupiah yang sudah dikembalikan atau dibayar atau dilunasi oleh klien kami Begitu tulisnya Karena itu dia juga meminta KPK agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Agung Isnaldi mengatakan kliennya meminta agar KPK memberikan rasa keadilan dan persamaan perlakuan di mata hukum Mardani Maming sendiri sempat dua kali dijatuhkan hadir menjadi saksi dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Banjarmasin Mardani Maming menjadi Bendahara Umum PBNU pada periode sekarang 2022-2027 Politikus PDIP ini ditunjuk Ketua Umum PBNU Yahya Hulil Sakuf saat mengumumkan nama-nama pengurus PBNU Bendahara Umum Haji Mardani H. Maming kata Gusyaya di kantor PBNU pada Rabu 12 Januari yang lalu Seperti dikutip dari redaksi Tribun, Mardani Maming berketurunan berdarah bugis dari kedua orang tuanya Ia lahir di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 17 September tahun 1981 Sebelum dipercaya menjadi Bendahara Umum PBNU, Mardani pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu Selama dua periode yaitu 2010-2012 dan juga 2016-2018 Selepas menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani menjabat sebagai Ketua Umum PBB Hidmi periode 2019-2022 Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2009-2010 Jabatan di Partai Politik Mardani Maming saat ini menjabat sebagai Ketua DPD-PDIP Kalimantan Selatan 2019-2024 Dia juga menjabat sebagai CEO PT Batu Licin 69 Grup Bisnis Pertambangan Batu Barah Transportasi Perkebunan dan Pelabuhan di Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!